Kalau kita lihat gambar ini, ini adalah ilustrasi Elia dan Elisa sedang berjalan. Elia membawa jubahnya, kalau kita baca di 2 Raja-Raja Pasal 2, dari ayat 1, itu diceritakan menjelang saatnya Tuhan hendak menaikkan Elia ke sorga dalam angin badai. Elia dan Elisa sedang berjalan dari Gilgal. Kemudian Elia bilang sama Elisa, tinggal di sini, Tuhan menyuruh aku ke battle. Tapi Elisa tetap ikut, jadi mereka ke battle. Lalu ada rombongan nabi yang di battle, yang kasih tahu sama Elisa. Tahu nggak bahwa Tuhanmu, Elia akan diangkat daripadamu, diangkat ke sorga. Elisa jawab, aku juga tahu, diamlah. Lalu Elia bilang lagi sama Elisa, tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke Jericho. Tapi Elisa ikut lagi, sampai di Jericho. Sampai di Jericho juga ada rombongan nabi lagi, yang lain, yang ada di Jericho. Dan mereka tahu bahwa Elia ini akan diangkat ke sorga. Dan mereka bilang sama Elisa, tahu nggak bahwa pada hari ini, jadi udah tepat ya, waktunya pun tahu ya. Tahu nggak pada hari ini, Tuhanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan terangkat ke sorga. Elisa bilang, aku juga tahu, diamlah. Lalu Elia bilang lagi sama Elisa, tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke sungai Jordan. Tapi Elisa ikut terus ya, dia bilang, demi Tuhan yang hidup, dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Nah, lalu mereka berjalan, dan kemudian 50 orang dari rombongan nabi itu ikut berjalan, cuma lihat dari jauh. Dan mereka lihat ketika keduanya berdiri di tepi sungai Jordan. Lalu, Elia mengambil jubahnya, digulungnya, dipukulkannya ke atas air itu, maka terbagilah air itu ke sebelah sini dan ke sebelah sana. Sehingga menyeberanglah keduanya dengan berjalan di tanah yang kering. Nah, habis itu baru Elia bilang sama Elisa, mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu, sebelum aku terangkat daripadamu. Jawab Elisa, biarlah kiranya aku mendapat dua bagian dari rohmu, double portion, urapan dua kali ganda, urapan ganda. Lalu Elia bilang, wah itu sukar, tapi jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, akan terjadilah kepadamu seperti yang demikian. Dan jika tidak, tidak akan terjadi. Lalu, sementara mereka terus berjalan, sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi, memisahkan keduanya, lalu naiklah Elia ke sorga dalam angin badai. Itu dua raja-raja pasal dua, ayat sebelas. Kita baca sekarang ayat dua belas ya. Ketika Elisa melihat itu, maka berteriaklah ia, Bapakku, Bapakku, kereta Israel dan orang-orangnya yang berkuda. Kemudian tidak dilihatnya lagi, lalu direnggutkannya pakaiannya dan dikoyakannya menjadi dua koyakan. Lalu, kalau kita baca di ayat tiga belas dan seterusnya, jubah Elia itu rupanya terjatuh ya. Lalu, Elisa mengambil jubah Elia yang terjatuh itu, dia pukulkan ke atas air ya, ke sungai Yordan itu sambil berseru, di manakah Tuhan ala Elia, ia mengukul air itu, lalu air itu terbagi ke sebelah sini dan ke sebelah sana, maka menyeberanglah Elisa. Nah, ini dilihat oleh rombongan nabi yang dari Yeriko ya. Langsung mereka bilang, roh Elia telah hingga pada Elisa. Mereka datang menemui dia, lalu sujud menyembah sampai ke tanah ya. Kemudian, ini yang menarik ya. Nabi-nabi di Yeriko, bahkan yang di sebelumnya itu mereka tahu ya, bahwa Elia itu akan diangkat ke surga pada hari itu. Juga ya, dalam angin badai. Dia tahu ya, mereka tahu, Elisa juga tahu. Tetapi mereka cuma lihat dari jauh. Mereka nabi ya, rombongan nabi ya. Ini mungkin murid-murid dari nabi Elia juga. Mereka punya gelar nabi ya. Mereka mungkin pakai jubah nabi juga, barangkali ada labelnya. Saya nabi kira-kira begitu ya, barangkali. Tapi mereka cuma lihat dari jauh ya. Mereka tahu bahwa Elia akan diangkat ya. Tapi mereka cuma dari jauh. Yang terus ikutin Elia itu adalah Elisa. Berkali-kali Elia bilang, tinggal di sini. Tuhan menyuruh aku pergi ke Yeriko ya. Dan dia, Elisa ikutin terus sampai akhirnya ketika Elia naik ke surga dalam angin badai. Elisa bisa lihat itu ya. Dan dia berseru, Bapakku, Bapakku kereta Israel dan orang-orangnya yang berkuda. Lalu anointing itu ya, urapan Elia itu ya, dalam bentuk mantel itu ya. Mantel itu jubahnya itu, itu rupanya jadi turun kepada Elisa. Dan memang kalau kita baca di Alkitab, jumlah mujizat yang dibuat oleh Elisa itu dua kali lipat ya dibandingkan yang dibuat oleh Elia. Dua-duanya nggak sempurna kalau kita perhatikan. Tapi ada kemiripan memang ya. Kalau kita baca bagaimana Elia itu ada masa kelaparan, dipelihara Tuhan lewat burung gagak di tepi sungai Kerit. Tapi juga pernah setelah itu dia pergi ke Sarfat. Dan dia dipelihara Tuhan lewat seorang janda miskin ya. Janda yang nggak punya apa-apa. Tapi karena Elisa singgah di sana, Elia singgah di sana dan akhirnya janda itu juga diberkati. Nah kalau Elisa, perempuan sunem ya, yang kaya, yang mentraktir ya, menjamu dia. Dan akhirnya perempuan sunem ini, walaupun suaminya sudah tua, ya dia bisa punya anak dan anaknya itu belakangan memang jadi nabi. Nah menarik juga, baik janda di Sarfat ya, maupun perempuan sunem itu sama-sama punya anak laki-laki yang sakit ya, meninggal. Tapi dua-duanya kemudian dibangkitkan ya. Elia membangkitkan anak janda di Sarfat itu, Elisa membangkitkan anak laki-laki dari perempuan sunem. Nah jadi urapannya ini memang ya mirip, cuma yang Elisa itu dua kali lebih banyak dia buat mujisan. Nah tapi ada bedanya juga, Elia itu tidak sempurna ya, yang Tuhan tugaskan kepada dia itu nggak selesai semuanya. Tapi dia diangkat hidup-hidup ya, dia mengalami rapture. Elisa nggak ngalami rapture, tapi meninggal karena sakit. Tapi menariknya, walaupun dia sudah meninggal, sudah dikubur, tulang-tulangnya itu masih ada urapannya. Sehingga ketika ada mayat yang dilemparkan begitu saja, masuk ke dalam lubang ya tempat kuburnya Elisa di situ. Lalu mayat itu kena kepada tulang-tulang Elisa, mayat itu bangkit lagi. Jadi sudah meninggal pun tetap mujisatnya masih bisa terjadi ya, lewat tulang-tulangnya ya. Jadi ada yang bilang urapannya itu menempel di situ, sampai ketika sudah mati pun tetap masih bisa melakukan mujisat ya. Bukan dia yang buat tentunya ya, urapan yang ada pada tulang-tulang Elisa tersebut. Dari kisah ini, sekian tahun yang lalu ada satu majalah yang rajin diterbitkan oleh seorang hamba Tuhan, namanya Pendeta Yusuf B.S. Kayaknya sudah meninggal sekarang ya. Dia membuat majalah judulnya Tulang Elisa. Ini seorang guru ya, mengajarkan banyak sekali hal-hal yang menarik, terutama Tabernacle, dan dia kasih nama majalahnya itu Tulang Elisa ya. Karena barangkali dia ambil dari kisah Tulang Elisa itu, yang walaupun sudah mati ya, tetapi urapannya itu tetap bisa membangkitkan orang mati. Ya, masih ada mujisatnya. Nah, yang saya mau tekankan ini kalimat yang Elisa teriakan ya, waktu dia lihat Elia naik ke surga. Dia bilang, Bapakku, Bapakku, kereta Israel dan orang-orangnya yang berkuda. Nah, ini saya nggak tahu, ini mungkin ucapan spontan ya, waktu dia lihat Elia itu naik ke surga. Karena kan Elia bilang, kamu mau double portion, mau urapan ganda dari apa yang aku punya, itu sulit. Tapi kalau kamu bisa melihat aku naik ke surga, kamu akan mendapatkan itu. Tapi kalau nggak, kamu nggak akan mendapatkan. Jadi, waktu dia lihat Elia itu naik ke surga dalam angin badai, langsung dia teriak ya, Bapakku, Bapakku, kereta Israel dan orang-orangnya yang berkuda. Nah, ini yang kita perlu belajar ya, kadang-kadang ini dianggap seperti mantra gitu ya, satu kalimat yang abrakadabra, kadang-kadang kayak begitu ya. Karena kalimat ini kemudian ditiru oleh orang lain. Kita bisa baca itu di kitab 2 Raja-Raja, pasal 13, ayat 14. Ini ketika Elisa meninggal ya. Dikatakan di sini, ketika Elisa menderita sakit yang menyebabkan kematiannya, datanglah Yowas Raja Israel kepadanya, dan menangis oleh karena dia. Katanya, Bapakku, Bapakku, kereta Israel dan orang-orangnya yang berkuda. Jadi, Yowas ini mungkin meniru ucapannya Elisa itu dengan berangkali harapan dia juga akan memperoleh urapan yang ada pada Elisa. Itu bisa turun kepada dia. Dan memang kalau kita baca, ya memang ini beda tugasnya ya, kalau Yowas ini kan Raja, Raja Israel. Sementara Elisa itu kan Nabi. Tapi kita bisa belajar di sini hal yang menarik. Bahwa ucapan yang sama, kalimat yang sama yang diucapkan oleh Elisa, itu nggak bisa begitu saja ditiru oleh orang lain tanpa kualifikasi yang diperlukan. Karena kalau kita baca di 2 Raja-Raja pasal 13 ini, setelah ayat 14 itu, ayat-ayat berikutnya, ayat 15, Elisa bilang kepada Yowas ini, Ambillah busur dan anak-anak panah. Lalu diambil busur dan anak-anak panah. Lalu Elisa bilang kepada Yowas, Tariklah busurmu. Lalu ia menarik busurnya. Kemudian Elisa menaruh tangannya di atas tangan Raja dan dia berkata, Bukalah jendela yang di sebelah timur. Dan ketika dibuka, Elisa bilang panahlah. Lalu dipanahnya. Kemudian Elisa bernubuat. Itulah anak panah kemenangan daripada Tuhan. Anak panah kemenangan terhadap Aram. Engkau akan mengalahkan Aram di Afek sampai habis lenyap. Lalu ayat berikutnya, Elisa bilang sama Yowas ini, Ambillah anak-anak panah itu. Lalu setelah diambil, Elisa bilang sama Yowas ini Raja Israel, Pukulkanlah itu ke tanah. Lalu dipukulkannya tiga kali. Kemudian ia berhenti. Lalu Elisa marah ya. Mestinya kamu pukul lima atau enam kali. Dengan demikian, Engkau akan memukul Aram sampai habis lenyap. Tapi sekarang hanya tiga kali saja engkau akan memukul Aram. Nah, ini yang membedakan gitu. Jadi, Kalau kita baca sejarahnya Elisa itu, Sebelum dia dipilih oleh Elia, Elisa ini punya kualifikasi yang sudah terbentuknya. Yang akhirnya menyebabkan dia itu bisa menerima urapan yang Elia itu terima dari Tuhan. Bahkan double portion ya. Nah, Sementara kalau Raja Yowas ini, Biasanya kalau Raja itu kan menggantikan orang tuanya. Jadi, Cuma terima gitu saja. Dan hidupnya mungkin tidak terbentuk dengan baik. Sebagai orang yang tekun, Orang yang kuat, Barangkali orang yang sabar. Sehingga ketika Elisa menyuruh Raja Yowas ini memukulkan anak panah ke tanah, Dia cuma pukul. Ya, tiga kali cukuplah. Tanpa dia sadari. Sekedarnya saja barangkali seperti itu. Tapi, Elisa bilang, Mustinya kamu pukul itu lima atau enam kali. Jadi, Sesuatu yang di dalam Raja Yowas ini, Yang diharapkan oleh Elisa itu dia punya, Ternyata dia tidak punya. Ya, Itu mungkin ketekunan. Itu mungkin berarti konsistensi. Dan itu memang dibentuk itu lewat proses ya. Tanpa kita sadari dalam hidup kita itu. Kadang-kadang ada hal-hal yang kita alami, Yang membuat kita itu mau gak mau harus tekun ya. Harus bisa mempunyai fighting spirit ya. Para pengusaha yang memulai usahanya dari awal itu, Mereka biasanya punya mental yang kuat. Mereka tough ya. Mereka tuh tangguh ya menghadapi banyak hal. Ya, Kayak misalnya Donald Trump tuh pernah habis-habisan ya. Ciputra juga ya pernah begitu bangkit lagi. Dan akhirnya menjadi orang-orang yang kuat ya. Ada istilah hard times never last ya. Masa-masa sulit itu gak selamanya ada. But tough people do ya. Orang-orang yang tangguh tuh akan tetap ada mengatasi setiap masalah. Sehingga masalahnya itu tersingkirkan. Dan orang-orang tangguh ini tetap ada ya. Nah, Bagaimana dengan Elisa? Apa yang sebenarnya dia miliki? Kalau kita baca, Di satu Raja-Raja Pasal 19 ya. Waktu itu, Elisa, Elia sudah ditugaskan oleh Tuhan. Untuk, Apa? Mengurapi Elisa. Jadi, Dikatakan di sini, Setelah Elia pergi dari sana, Ia bertemu dengan Elisa bin Safat, Yang sedang membajak dengan 12 pasang lembu. Sedang ia sendiri mengemudikan yang ke-12. Ketika Elia dari dekatnya, Ketika Elia lalu dari dekatnya, Ia melemparkan jubahnya kepadanya. Ini jubah Nabi ya. Ini langsung Elisa ngerti, Wah, Dia diundang nih jadi murid ini. Langsung dia tinggalkan lembu itu, Dan dia berlari mengikuti Elia, Dan dia bilang, Aku izin dulu ya, Sama ayah ibuku, Lalu aku akan mengikut engkau. Dan kemudian Elia bilang, Oke ya. Dan akhirnya terus, Elisa, Udah pamit, Dari kedua orang tuanya, Dia ikut Elisa, Eh ikut Elia. Nah kita lihat nih, Apa yang dibuat oleh Elisa selanjutnya. Lalu berbaliklah, Ia daripada Elia, Ia mengambil pasangan lembu itu, Menyembelinya, Dan memasak dagingnya, Dengan bacak lembu itu, Sebagai kayu api. Ini dia membakar jembatan, Di belakangnya. Ia memberikan daging itu kepada orang-orangnya, Kemudian makanlah mereka. Sesudah itu bersiaplah ia, Lalu mengikuti Elia, Dan menjadi pelayannya. Nah ini dia ya. Nggak diketahui berapa lama, Elisa itu menjadi pelayan Elia. Menjadi abdi, Mengabdi loh. Ini pembentukan yang diperlukan. Sebenarnya ini yang membentuk Elisa, Awalnya dia sudah kelihatan, Bahwa dia orang yang tekun ya, Karena dikatakan bahwa, Dia itu ketika Elisa datang kepada dia, Ketika Elia datang kepada dia, Elisa itu sedang, Sedang, Apa namanya, Membajak dengan 12 pasang lembu. Ada teman yang pernah bagikan, Kok sampai 12 pasang? Banyak banget gitu. Barangkali, Lahannya luas, Gede sekali. Atau lahannya itu mungkin, Ya keras dan perlu usaha kerja keras. Tapi, Ini menunjukkan Elisa ini, Orang yang punya karakter tekun ya. Ya, Orang yang, Memang ternyata ya, Itu yang diperlukan. Sehingga akhirnya ketika dia menjadi pelayan Elia, Dia tekun ya. Elia bilang, Kamu tinggal di sini, Tuhan menyuruh aku pergi ke, Battle ya. Tuhan menyuruh aku pergi ke Jericho ya. Dia bilang, Enggak, Aku akan ikut engkau terus ya. Dan akhirnya, Ketika, Dia minta double portion, Dan dia harus bisa melihat, Ketika Elia naik ke surga, Dan dia lihat itu. Dan waktu dia sebut, Bapakku, Bapakku, Kereta Israel, Dan orang-orang yang berkuda, Itu bukan sekedar perkataan magic ya, Tapi itu memang perkataan, Yang diucapkan oleh orang yang memang tekun ya, Terbentuk, Lewat sekolah, Pendidikan, Lewat kesetiaan, Dan itu gak semalam diperolehnya ya. Bersyukur, Kalau kayak, Kayak, Yowas itu ya, Mungkin jadi raja, Karena dia tinggal terima, Turun dari bapaknya ya. Tapi ada satu yang dia gak punya ya, Ketekunan ya, Daud itu diurapi jadi raja, Umur belasan tahun, Tetapi dibutuhkan waktu yang lama, Belasan tahun juga untuk membentuk dia, Menjadi orang yang tekun, Teruji, Sehingga ketika saatnya dia menjadi raja, Dia tidak hanya punya titel raja, Tapi memang dia qualified, Dia menjadi raja, Yang diurapi, Dikenal ya, Sebagai pemangspunan yang disegani, Yang diurapi, Tapi juga sebagai orang yang berkenan, Kepada Tuhan. Nah, Kadang-kadang saya, Ketemu dengan beberapa orang yang, Tidak salah tentu kita perlu belajar banyak hal ya, Tapi sebagian orang itu, Belajar ya, Atau sekolah, Sebenarnya cuma mau gelarnya saja ya, Jadi kalau bisa dibeli, Ya beli aja gitu, Tugas-tugas dia suruh orang lain yang kerjakan, Dan di zaman sekarang itu sangat memungkinkan, Ya bisa sekali, Dengan teknologi, Sebelum zaman teknologi pun, Ya dulu waktu saya kuliah, Itu ada orang-orang yang, Menyediakan dirinya untuk ngerjakan skripsi, Tinggal bayar aja, Itu diseberang kampus ya, Di satu kampus, Di satu kota itu, Nah itu banyak, Tinggal pesan aja ya, Nah tinggal nanti belajar, Supaya waktu ujian itu bisa lulus ya, Tapi ilmu kita kan gak dapet ya, Ketekunan itu dibentuk lewat proses ya, Jadi, Bukan mantra doa itu ya, Tapi pergaulan dengan Tuhan, Lewat waktu, Ketekunan, Itu akan membuat kata-kata kita, Atau doa itu menjadi beda, Ya, Haleluya, Tuhan memberkati, Amin,